Sebelum nonton videonya, sudah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini Pause dulu video ini Cuci tangan dulu ya Cuci tangan yang bersih Pake sabun Pake sabun Cuci tangan yang bersih pake sabun Ayo, kita tungguin Dan kalau kalian sudah cuci tangan Silahkan lanjut nonton videonya Silahkan nonton videonya Nontonnya di rumah aja ya Nontonnya di rumah aja ya Sampai kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Enjoy the video Have a nice day Eh, salah Nggak Halo Sobat Techno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki Ini Realme 6, Realme 6, penerus dari Realme 5 Pro Artinya versi angkanya Realme itu naik kelas ya Dari yang tadinya Pro, sekarang jadi versi angka yang biasa Realme 6 Dan di kelas harganya, HP ini udah cukup oke nggak ya? Apa aja sih kurangnya? Yang pasti nih, secara desain dan build quality HP ini tuh mirip banget sama HP-HP Realme yang lainnya Realme 5 Pro, Realme 5, Realme XT, mirip banget Desainnya bener-bener mirip, plek-plekan Cuma bedanya kali ini kulitnya bergaya trendy dengan inspirasi dari langit Yang saya punya ini warna Komet White, ada juga yang Komet Blue Keren gayanya, bisa mantul-mantulin garis cahaya kayak gini sob Cakep ya Bodinya sendiri ini masih belum bahan kaca ya Masih polikarbonat dengan finishing glossy Jadi buat kamu yang nggak suka pakai casing kayak gini Sukanya HP telanjang gini, sering-sering aja deh Elap nih HP, karena sidik jari gampang banget nempel Dan untungnya yang saya punya ini warna putih, yang Komet White Jadi nggak terlalu kelihatan Kalau yang Komet Blue, kelihatan banget Sidik jarinya pada nempel Nggak cuma tempak belakang aja yang keren Tampak depannya HP ini kelihatan mewah Karena punya layar bergaya punch hole untuk kamera selfie-nya Dengan bagian dagu layar yang juga udah lumayan sempit Jadi kelihatan kayak HP mahal kan? Semua lubang di sisi bawah HP mulai dari port audio combo, mikrofon, USB-C, dan grip speaker Yang potongannya udah terasa halus di kulit Sementara di sisi atas, polos nggak ada apa-apa Untuk tombol powernya, HP ini nempatin di sisi kanan HP dengan gaya yang legok dan mendem kayak gini Sementara di sisi kiri ada tombol volume dan power Untungnya posisinya dua-duanya agak ke tengah Jadi kalau main game kayak gini Kecil kemungkinannya buat nggak sengaja kepencet sob Ya pokoknya secara desain dan build quality sih Walaupun belum kaca, udah kece Udah cakep Dan kalau lihat layarnya gini Selain kelihatan mewah karena punch hole layarnya Kualitas visual layarnya ini juga udah bagus sob Karena layarnya 6,5 inch, rasionya 20x 9 Udah pake resolusi Full HD+, dan punya refresh rate 90Hz Dan juga udah 120Hz task sensing Yang bikin saat nyelek-nyelek layarnya gini Berasa responsif banget Dan visualnya mulus banget Udah berasa kayak HP mahal Detail dan kualitas visualnya juga tetap kelihatan jelas Dilihat dari berbagai sisi Nah fitur OC Vision Effect ini Kalau diaktifin, bikin nonton video atau nonton Youtube juga asik banget Bikin kualitas visual yang ditampilin makin bagus, makin cakep sob Terus kalau ada pesan masuk, pas lagi nonton Cukup tap aja notifikasinya kayak gini Supaya bisa tetap terus nonton sambil baca pesan Sayangnya untuk kualitas audio HP ini masih ngandelin satu speaker single mono di sisi bawah HP Ya walaupun untuk HP-HP di kelas harganya Emang kayak gini Masih single, masih mono Jarang banget yang stereo Dan bagusnya nih HP ini kalau dikencangin suaranya Difulin Itu kualitas suaranya lumayan sob Kayak gini nih Contoh suaranya di kondisi volume maksimal Dengerinnya pakai headset sob Biar keneng-ngeran Gimana bagusnya Nah ngomongin headset HP jaman now kayaknya emang udah mulai jarang ya Yang ngasih headset sembawaan di kotak penjualan Dan walaupun Realme 6 ini gak dikasih headset Tapi kalau denger musik pakai headset bekas HP lama kamu Juga tetap asik suaranya Soalnya ada fitur real sound teknologi Yang bikin denger musik kualitasnya makin asik Nah pembahasan kali ini buat kamu yang suka main game nih Yang namanya performa HP jadi pertimbangan banget Apalagi buat kamu yang kalau mending-mending Yang ngelayan memang gak dipikirin Yang penting performanya kenceng Nah Realme 6 ini pakai prosesor Helio G90T Yang udah enak banget buat main game Pakai 8GB RAM dan 128GB ROM Skor Antutu HP ini segini sob Udah mantep banget kan Kenapa? MediaTek jelek Main game cepet panas Tahun berapa ini sob? Masih kayak dulu aja mikirnya Prosesor apapun kalau misalkan disiksa Dipaksa prosesornya juga pasti panas sob Apalagi kalau main gamenya dipaksa di frame rate tinggi Pasti anget-anget panas Nih saya main COD Mobile Settingan grafis HP ini udah kayak HP mahal Mulai dari low max, medium max, high max Sampai very high-very high Tapi kayak biasanya Saya kalau main game ini tuh pakai settingan dengan frame rate paling mentok Jadi saya mainin pakai setting grafis high sama frame rate max Kayak yang kamu liat nih Lancar banget Buat responsif layarnya juga aman Rata di semua posisi Gak ada tuh yang namanya di lightest yang saya rasain Walaupun di pinggiran layar Dan kalau udah diajak main kira-kira 3 putaran main COD Dengan frame rate max kayak gini Suhu HP mencapai 44 hingga 45 derajat Celcius Tapi performa gak kendor Tetap lancar Asal internetnya juga lancar sob Panas sob Segini sih masih normal menurut saya Tapi kalau kamu mau lebih adem Ya turunin aja Grafis frame rate-nya diturunin sedikit Pasti lebih adem Terus nih HP kalau buat mem-tab G Mobile Bisa pakai frame rate ekstrim sob Nih kalau gak percaya saya kasih lihat nih Mantep banget Bisa main setting grafis smooth ekstrim Sampai HDR Ultra Setting grafis gini jadi berasa Kayak HP yang harganya jauh lebih mahal ya Dan pengalaman pas main PUBG Mobile Pakai grafis smooth ekstrim Beneran lancar Gak ada kendala Cuma ya mesti perhatikan internetnya aja Supaya main gamenya lancar Internetnya juga harus lancar Kalau internetnya ngadat Ya main gamenya juga endut-endut Dan buat yang suka nanya-nanya gyroscope Dilayat apa enggak Nih Kamu bisa lihat sendiri Kalau gyroscope-nya udah lumayan real time Buat ngeker musuh Diajak main agak lama Down frame rate maksimal gini Juga masih relatif adem Setelah setengah jam main Suhu HP mencapai 43 hingga 44 derajat celcius Tapi performanya tetep oke Nggak ngedrop Tetep asik Kurang apa lagi coba buat main game Kalau bisa main game kayak gini Udah pantes nih HP Disebut HP gaming terjangkau Gaming king di kelasnya Kalau yang namanya bahas performa tuh Nggak afdal Kalau nggak bahas baterai sekalian Dan realme 6 ini Kapasitas baterainya cuma 4300 mAh Tapi udah cukup banget sih Kalau buat penggunaan harian yang nggak berat-berat Bisa aman seharian tanpa powerbank Bahkan bisa tebus 2 hari Baru minta di charge Ngabisin baterainya lama Tapi nge-charge-nya ini HP Udah cepet sob Cuma sejam lebih dikit HP ini bisa terisi penuh 100% Kalau pakai charger bawaan Yang udah support VOOC flash charge 30W Lumayan cepet yang isinya Untuk kapasitas baterai yang udah lumayan gede gini Mau performanya kenceng Baterainya awet Nge-charge-nya cepet Tapi kalau misalkan sensornya nggak komplit Biasanya pakai HP-nya jadi kurang nyaman Nah kebetulan realme 6 ini Udah punya sensor-sensor yang cukup lengkap Untuk kebutuhan bersemarphone zaman now Gyroskopnya nggak delay Kompasnya akurat Walaupun sayangnya Sensor NFC belum ada di HP ini Kalau jadi pemandu jalan juga enak Sensor GPS-nya udah cukup cepet Dan akurat baca lokasi HP Ya asal Google Map-nya nggak lagi ngambek aja Kalau lagi ngambek Kadang-kadang dibikin nyasar sama Google Map Bukan sama GPS-nya Di sisi keamanan biometrik Pengenalan wajahnya cepet banget sob Kalau fitur raise to wake-nya diaktifin Buat buka kunci Bisa nyaman banget kayak gini Cuma angkat aja HP Biar kamera selfie Lihat muka kita Kunci langsung kebuka Praktis banget kan Sama praktisnya dengan sensor sidik jari Yang di sisi kanan HP gini Jempol langsung tap kayak gini Langsung kunci kebuka Ya kalau kamu kidal Atau pengguna tangan kiri yang handal Bisa pakai telunjuk kayak gini Cepet dan presisi Baca jarinya Yang penting pas daftarin jari Pastiin bagian jari yang sering kepake Kena kesken semuanya Dan sejak HP ini keluar dari boxnya HP ini udah mengandung Android 10 Kok bahasanya mengandung ya Dan HP ini juga udah pake Realme UI Yang dibuat mirip kayak Android Stock Tapi fiturnya lebih komplit Ada fitur smart sidebar Yang memudahkan kita Pindah-pindah aplikasi yang sering kita pake Atau kalau mau akses screen recording Dengan mudah HP ini juga udah support fitur dark mode Yang bikin mata lebih nyaman Dan tahan lama-lama Memandang layar HP Karena bagian-bagian latar warna putih Akan jadi gelap Sementara untuk teks Atau tulisan jadi putih Ada juga fitur game space Yang kalau mode export diaktifin Semua performa akan dimaksimalin Buat menjalani game Mulai dari prosesor Memory Sinyal Sampai brightness layar Bikin kita main gamenya Nyaman banget Ada juga fitur app owner Yang bikin kita bisa jalanin Dua nomor WhatsApp Sekaligus di HP Realme 6 ini Ada juga temp store Buat kamu yang mau ganti-ganti tema Atau cuma mau cari-cari wallpaper Yang pilihannya lumayan banyak Dan beragam Jadi nggak bakal cepat bosan Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya Di HP ini Yang nggak saya sebutin Di video ini Karena sekarang aja Udah panjang banget videonya Dan Untuk HP jaman now Yang namanya kamera depan itu Biasanya jahat sob Bikin muka ganteng Jadi tambah ganteng Dan Realme 6 ini Punya kamera selfie 16MP Dengan bukaan lensa f2.0 Sudut tangkapan kameranya Juga cukup lebar 79,3 derajat Dan walaupun nggak ada lampu selfie Udah ada screen flash Untuk foto-foto selfie Di dalam gelap Hasil foto-foto selfie-nya gimana? Cakep Jernih Dan detail Dynamic range Dan saturasi warnanya Juga udah oke Dan kalau fitur AI Beautify-nya diaktifin Hasilnya bakal lebih ganteng Dari aslinya Tapi Karena saya udah keren Dari lahir Jadi foto-foto yang disini Nggak saya aktifin Fitur cantiknya Biasanya kalau hape yang performernya kenceng Ngecasnya cepet Tapi harganya terjangkau Ya pokoknya hape gaming kelas rakyat lah Biasanya kameranya cacat Nah tapi kalau Realme 6 ini Udah punya 4 kamera Walaupun Cuma 3 yang bisa motret Nggak bisa semuanya Dari bawah ke atas Kayak gini kameranya sob 8MP ultra wide angle Terus 64MP kamera Dengan bukaan lensa f1.8 2MP motret kamera Untuk efek bokeh Dan 2MP ultra macro Dan sebelum kasih foto-fotonya Saya mau kasih lihat dulu nih UI kameranya Kayak gini sob Di atas jendela bidik Ada pengaturan lampu flash Yang bisa ngatur mode Lampu flash pakai feel light Ada juga fitur HDR Ada chroma boost Untuk warna foto lebih cetar Ada filter-filter Untuk hasil foto lebih dramatis Dan terakhir garis 3 Yang kalau dibuka Muncul pengaturan rasi foto Terus timer Dan juga Akses ke kamera setting Pada jendela bidik bagian bawah Ada titik-titik Yang kalau di tab Bisa pindah dari kamera utama Ke kamera sudut lebar Bisa juga pindah Kedua kali digital zoom Dan lima kali digital zoom Ingat ya Digital zoom Artinya fotonya standar Tapi di crop Biar kelihatan lebih dekat Kemudian di pojok ada pengaturan fitur beautify Fitur cantikin Fitur gantengin Yang bisa diatur Hingga tingkat kecantikan 100% Sementara di bawah jendela bidik Ada mode-mode kamera Yang bisa pindah-pindah Dengan cara digeser Atau kita tap langsung Kayak gini Ada mode malam Supaya foto-foto malam hari Lebih bagus Dan detail hasilnya Ada mode perekaman video Yang bisa rekam video Hingga 4K Dan juga 60fps Untuk Full HD Ada mode foto auto Ada mode potret Yang bisa diatur tingkat blur Ada mode 64MP kamera Kemudian kalau mode di tap Akan muncul pintasan Kemode timelapse Mode ultra macro kamera Mode slow-mo Hingga 240fps Mode pro Dengan pengaturan Yang udah komplit banget Ada pengaturan ISO Shutter speed White balance Focus Dan EV Kemudian juga ada Mode panorama Udah komplit banget kan Fitur kamera Dari HP game terjangkau ini Untuk hasil foto-fotonya Kayak gini sob Kalau hasil foto-foto Kamera wide nya Cakep Dynamic range nya juga Bikin langit Kelihatan detail Dan dramatis Sementara Distolersi lensa Karena sudut lebar Juga ada terkoreksi Dengan cukup baik Kalau untuk foto-foto Kamera utamanya Juga ada keren sob Detil banget Dan tone warnanya Cenderung natural Tapi kalau kamu Lebih suka warna Lebih berani Lebih merona Bisa banget Hidupin fitur Chroma Boost nya Untuk resolusi foto auto Kayak gini Di 16MP ya sob Walaupun kameranya Bisa nangkap Hingga 64MP Nah kalau mau tahu Kamera 64MP nya Kayak gimana hasilnya Nih Hasil foto-foto kamera 64MP Dan saya kasih perbandingan Saat normal Dan saat di zoom 5 kali Perbesaran digital Ukuran foto rata-rata Untuk mode 4MP ini Sekitar 10 hingga 15MB Tergantung banyaknya Komposisi warna Yang ditangkep Nah kalau ini Hasil foto mode malamnya Dimana fotonya Jadi lebih terang Dibandingin foto Kondisi aslinya Dan lampu-lampu Kelihatan cukup detail Nggak over bright Ya cuma di bagian tertentu Ada kelihatan noise nya Dan yang ini Hasil foto-foto kamera makro Dengan jarak objek Ke kamera 4 cm Usahakan kalau foto makro gini Di kondisi cahaya cukup ya sob Kalau agak gelap Gunakan sumber cahaya buatan Biar hasilnya maksimal Gimana hasil foto-fotonya Nggak cacat kan Untuk HP gaming Kelas harga terjangkau kayak gini Udah cukup mantep kan Nah Kalau hasil jepretan kameranya Udah bisa diandalin Saya mau kasih lihat Hasil rekaman video Dari kamera Realme 6 ini Tapi saya nggak akan Tampilin yang 4K ya Karena yang 4K Biasanya AIS nya Kalau disini UIS Bukan AIS Ultra Image Stabilization Nggak aktif sob Jadi saya kasih lihat Yang Full HD 30 fps aja Kayak gini hasil rekaman videonya Kalau hasil rekaman video Dari kamera depannya Realme 6 Realme 6 yang biasa Yang bukan Pro Kayak gini sob Ini saya pegang Pakai tangan aja Dan kamu bisa nilai sendiri Kualitasnya gimana Dan kalau untuk kamera belakangnya Kayak gini sob Nah ini dia Hasil rekaman video Dari kamera belakangnya Ini saya pegang aja Nggak pakai gimbal Saya jalan ya Dan kamu bisa lihat sendiri Kondisinya Kayak gimana kualitasnya Kalau kita coba Buat lari Mungkin kayak gini sob Kayak gitu Kalau buat lari Ini ada buah seri kaya Wow Buah seri kaya ini Buah yang jarang banget Ditemuin di Jakarta sekarang Untuk smartphone Dengan perfuma gaming Yang cukup memuaskan ini Hasil jepretan kameranya Udah lumayan oke Baterainya juga awet Dan ngecasnya juga cepet Nah karena Realme 6 ini Penerus dari Realme 5 Pro Tentu harganya sekelas Sama Realme 5 Pro Ya kalau saat video ini Dibuat sih Harganya terjangkau banget ya Untuk performa Dan kualitas yang dikasih Cuma sekitar diangkat 3 jutaan Tapi untuk harga terupdate-nya Kamu bisa cek Di deskripsi video Di situ ada linknya Untuk ngecek harga Paling update-nya Kalian aja dapet harga Yang lebih bagus Dan tadi adalah beberapa hal Yang pasti kamu tahu Mengenai Realme 6 Sebelum kamu beli Udah kita bahas semuanya Kalau kekurangannya apa Kamu coba nonton lagi Perlahan-lahan dari awal Oke segitu aja videonya Apa pendapat kamu mengenai Realme 6 ini Boleh banget komentar Dan Bang Tekno pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Main game lagi Si odi Hehehe Sampai jumpa di video berikutnya Kami Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya